Ratusan calon jemaah haji di Purwakarta, Jawa Barat gagal berangkat akibat adanya pembatasan kuota. Sebagian jemaah mengambil uang kembali pelunasan untuk pembatalan haji. Mulai terkendalinya pandemi COVID-19 membuat prosesi ibadah kembali dilaksanakan pada tahun ini. Namun, prosesi ibadah haji masih belum bisa dilakukan secara normal, terutama untuk jumlah kuota. Bahkan jumlah kuota di Kabupaten Purwakarta berkurang hingga lebih dari 50 persen. Berdasarkan data dari kantor Kementerian Agama, jumlah kuota haji yang diberikan di Purwakarta hanya 350 calon haji, berkurang lebih dari 50 persen. Akibatnya, 400 calon jemaah yang telah berada di daftar tunggu gagal berangkat tahun ini. Sebagian calon jemaah juga akhirnya membatalkan untuk berangkat haji karena berbagai macam alasan. Sementara 516 calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung Barat siap berangkat ke Tanah Suci pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah tahun 2002 mendatang. Para calon jemaah haji yang siap berangkat tersebut merupakan calon haji yang ditunda keberangkatannya dua kali berturut-turut. Meski siap berangkat, namun pihaknya masih menunggu keputusan pasti penyelenggara keberangkatan haji. Dari Purwakarta dan Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.